Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Dan khususnya hari ini kita juga sangat bersyukur karena sebagai bangsa Indonesia, kita boleh memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-77. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berpikir satu tema bagaimana supaya kita belajar untuk menaati pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam menempuh satu perjalanan, pastinya kita akan mencari jalan yang paling dekat untuk sampai kepada tujuan. Maka sekarang kita sangat terbantu dengan adanya Google Map. Mana-mana kita langsung cepat membuka map supaya mengarahkan kita ke tempat yang akan kita tujukan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, terkadang kita diarahkan ke jalan yang membingungkan juga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalan yang pintas, yang pengen kita tuju dengan cepat, belum tentu itu baik bagi kita. Tapi tidak jarang kita mendengar anak-anak Tuhan berkata, mengapa ya jalan hidup saya ini kok kayak gini, pengennya itu kok cepat, yang baik, yang lancar, tapi kok susah berliku-liku jalan hidup kita. Oh Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat Israel juga mengalami hal yang sama. Saya akan membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan Dalam keluaran pasal 13, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22, tapi kita akan baca ayat 18 saja malam hari ini. Keluaran 13, ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya ulangi sekali lagi, keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan tidak langsung memimpin umat Tuhan melalui jalan yang cepat atau yang seperti mereka harapkan untuk sampai ke tanah kanaan. Tetapi Tuhan memimpin mereka berjalan berputar melalui padang gurun. Mengapa Tuhan membawa umat Tuhan? Mengapa Tuhan membawa umat Israel jalan berputar dan bukan melalui jalan yang terdekat? Apa maksud Tuhan dibalik pembelajaran itu? Tuhan ingin umat Israel belajar mempercayai cara Tuhan memimpin mereka. Tuhan sendiri yang berjalan di depan umat Israel dalam tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita juga sedang dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka mari kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Memberi diri dipimpin oleh Tuhan artinya kita belajar mengikuti dan mempercayai sepenuhnya cara-cara Tuhan memimpin hidup kita. Oh Saudara mungkin saat ini kita belum dapat melihat. Gambaran yang indah dari jalan Tuhan yang berputar itu. Karena gambaran itu baru bisa kita lihat setelah proses itu berlalu. Jadi mari kita percaya dan taati cara Tuhan yang sedang memproses perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa jauh perjalanan hidup kita saat ini. Berapa banyak putaran yang sedang kita lalui saat ini. Mari kita terus minta kekuatan dari Tuhan untuk belajar melihat dan mempercayai cara-cara Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Saudara, ada satu lagu yang sangat luar biasa. Satu lagu yang sangat indah yang menolong kita malam hari ini untuk melihat bagaimana Tuhan menolong, memimpin, dan melindungi kita. Lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Inggris oleh beberapa anak Tuhan yang menyerahkan diri, dipersiapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi saya akan membacakan refren dari lagu ini dalam bahasa Indonesia yang ada di KPPK nomor 228. KPPK nomor 228, Ia melindungi jiwaku. Refren dari pujian ini berkata seperti ini. Ia menggenggamku dalam tangan teguh, rasa aman dan tentram, dengan kasihnya segarkan jiwaku. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menikmati pujian ini, saya sangat percaya Bapak Ibu mengenal pujian ini. Walaupun dinyanyikan dalam bahasa Inggris, kita bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kita. Silahkan menikmati pujian ini dan kita akan berdoa. 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 Ya Tuhan Bapak yang baik. Terima kasih. Dan kita akan berdoa. Oh Tuhan. 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 Tuhan tolonglah. Tuhan berikan kekuatan bagi semua kami untuk percaya bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup kami. Oh Yesus tolonglah. Berikan kekuatan itu bagi kami. Kami saat ini berdoa Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan. Hambamu berdoa. Kalau ada saudara-saudara yang sangat bergumul saat ini. Apapun itu. Lawat dia. Kuatkan dia. Ada beberapa saudara kami yang terpapar Covid saat ini. Tuhan tolong berikan sukacita. Berikan kekuatan. Ada yang terus bergumul untuk masa depan keluarga. Tuhan Yesus tolong. Bergumul dengan kesehatan yang sangat sulit dan cukup lama. Tuhan tolong bergumul dalam usaha dan pekerjaan yang berat sekali saat ini. Tuhan tolong. Ya Tuhan dibalik semua pergumulan itu bagi pribadi dan keluarga kami. Tapi saat ini juga kami sebagai anak negeri ini kami bersyukur ya Tuhan. Untuk pimpinan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Dan negeri kami boleh memperingati kemerdekaan yang ke 77 tahun hari ini. Kami kembalikan syukur itu bagimu ya Tuhan. Dan tolong kami sebagai warga negeri ini kami mengasihi bangsa ini. Kami mau berdoa bagi para pemimpin kami dalam semua kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan tolong berikan hikmat. Dan kami berdoa untuk segala upaya dari para pemimpin kami untuk memulihkan ekonomi di negeri ini. Bahkan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oh Yesus tolonglah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong GKI Citra Raya menjadi berkat bagi negeri ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.